selamat siang pemirsa penjermas infos bersama saya Hanani reporter penjermas infos kali ini berada di kawasan pasar keramat berabai dimana sini terdapat jajanan jaman dulu atau jajanan jadul yang ternyata masih eksis diproduksi oleh para perajin yang ada di kabupaten ini nah kita lihat disini ya ada kulatih atau kue pipang kue pipang pipang apa pipang ya pipang disini pipang oh ya ini jajanan jadul yang ada mulai tahun berapa ya cap 2 burung ini nah kemudian nih ada apa ada pipang lagi yang berhadiah balon nah ini mungkin kalian yang yang dulu semasa kecil mungkin pernah beli seperti ini ya ada kue pipang atau kulatih yang berhadiah balon kemudian ada kue satu kue satu nah ini juga salah satu jajanan jadul kue satu petang nah ini tadi apa karannya nih habam kabam kue apa ya lu nyambat dulu tuh cantik manis cantik manis garigit manis iya garigit manis terus apalagi yang jadul-jadul ini kue rangai lah ada rangai ada rangai ini sadu ini telur cacap nah ini jadul juga lah makanan bahari juga lah kue telur cacap terus gincil mana gincil oh ini tadilah nah ini gincil pemirsa kue gincil bentuknya seperti ini penampakan penampakannya untuk harganya cukup murah ya 5 ribu rupiah terus pelatih gipangnya juga 5 ribuan yang 10 ribu cuma ini cila kalau untuk kue jadulnya tadi kue satu ini jadi bahannya ketan bahannya dari ketan dimana pia nih ngambil anunya ala bio di ala bio yang memproduksinya orang ala bio amuntai lah jadi masih eksis nih pemirsa jajanan jadul atau jaman dulu atau jaman bahari camilannya masih dijual di pasar barabai ini kue gincil terus ada gerigit manis ada ilat sapi tadi yang mana yang ilat sapi selain pian siapa lagi yang berjualan kayaknya disitu ya jualah jadi masih banyak pemirsa tapi kayaknya hari Sabtu aja adalah kalau pada Sabtu ada dalau memasar memasar kemana aja memasarnya itu penganggunaan oh ke desa-desa dan ke kota kabupaten gitulah di kandangan ya jualah ada kan bergambir ya oh bener pasar bergambir nah jadi pemirsa bagi kalian yang merindukan kueh-kueh jadul atau jaman dulu ini ada di pasar barabai tapi cuma satu minggu sekali ya hari Sabtu jadi tadi kata ibunya yang jualan ini diproduksi di ala biu ala biu itu di hulu sungai utara ya jamatan ke sungai utara ibu suka nukar bipang juga kabup mulai halus ada bola mulai lagi halus terus ada kue rangai mungkin ya kalau rangai ini terkenalnya di kandangan kalau nggak salah ya kue rangai terbuat dari kelapa lah kayaknya lah kelapa lawan tepung biasanya tak pakai gula kalau sagu biasa aja lah banyak aja baik pemirsa banjarmasimpos sekian dulu laporan langsung saya terkait aneka kue jadul yang ada di pasar barabai yang kini masih eksis dijual dan diproduksi oleh perajinnya yaitu di wilayah benua enam atau di hulu sungai saya Hanani reporter banjarmasimpos sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siaselamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuang selamat menikmati